Assalamualaikum sahabat cerita rakyat. Apakah kalian pernah mendengar cerita sejarah tentang perkawinan Sunan Kalijaga dengan Nyiroro Kidul? Apakah aneh? Apakah tidak masuk akal? Karena ada juga sumber yang menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga bertarung dengan Nyiroro Kidul, dan peninggalan pusakannya adalah Romti Ontopusumo yang sampai sekarang masih ada di Kadilangu Demak. Baiklah mari kita ulas sejarah ini. Sejarah menjadi seru diperbincangkan jika dilihat dari berbagai sumber. Selamat menonton! Kisah perkawinan agung antara Nyiroro Kidul dan Sunan Kalijaga ini bisa jadi hanya merupakan legenda tutur semata, atau hanya merupakan metologi. Menurut fakta sejarah yang sebenarnya, Sunan Kalijaga hanya menikah dengan Dewi Saro, putri dari Maulana Ishak. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai putra dan putri yakni Raden Umar Said, atau Sunan Muria, Dewira Ayu dan Dewi Sophia. Di dalam kisah perkawinan agung Nyiroro Kidul dan Sunan Kalijaga ini disebutkan pula bahwa Sunan Gunung Jati adalah guru dari Sunan Kalijaga. Padahal menurut sejarah Wali Songo, guru Sunan Kalijaga adalah Sunan Bonang yang mempunyai nama asli Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dengan istrinya Nyi Ageng Manila. Ibunya merupakan anak pejabat yaitu putri dari seorang Adipati atau Bupati Tuban. Sementara itu relasi antara Sunan Gunung Jati dan Prabu Siluangi tercatat dalam fakta sejarah sebagai cucu dan kakek. Kisah perkawinan agung Nyiroro Kidul dan Sunan Kalijaga ini berawal dari sebuah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga sebagai utusan dari Sunan Gunung Jati. Konon di awal kisah Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran tidak menerima dirinya diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Setelah itu terjadi benturan amat hebat antara dua kepercayaan yang sama-sama kuat di antara masyarakat yaitu Islam dan Hindu. Hal inilah yang menyebabkan perang saudara terjadi antara Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati. Diutuslah Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nimas Gandasari, serta Nimas Roro Kencono Wungu untuk menaklukan kesaktian Prabu Siliwangi. Mereka ternyata gagal. Karena itu akhirnya Sunan Kalijaga diutus untuk menghadapi Sang Prabu Siliwangi, namun lagi-lagi Cirebon kalah. Kisah Sunan Kalijaga dengan Nyiroro Kidul atau yang bernama asli Dewi Nawangbulan pun berawal dari sini. Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk atau syafaat bahwa untuk menaklukan Prabu Siliwangi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tombak carerareksa, ini adalah tombak sakti milik Nyiroro Kidul. Diutuslah Sunan Kalijaga untuk menemui Nyiroro Kidul guna mendapatkan tombak sakti itu. Saat bertemu Sunan Kalijaga, perasaan cinta hati Nyiroro Kidul mulai bersemi, rupanya sudah sejak lama Nyiroro Kidul menyimpan rasa cinta pada Sunan Kalijaga. Pertemuan ini dijadikan kesempatan oleh Nyiroro Kidul untuk memikat Sunan Kalijaga. Dia berpura-pura menolak meminjamkan tombak sakti carerareksa. Nyiroro Kidul meminta mahar dan meminta Sunan Kalijaga untuk menikahinya. Singkat kisah hubungan Sunan Kalijaga dengan Nyiroro Kidul, siap berlanjut ke jenjang pernikahan. Setelah resmi menikah, maka sesuai perjanjian Nyiroro Kidul harus menyerahkan tombak carerareksa kepada Sunan Kalijaga yang telah menjadi suaminya. Tombak itu diserahkan kepada sang guru Sunan Gunung Jati. Pusaka itu diberi tambahan satu tombak diatasnya atau disatukan dengan satu tombak lagi, sehingga pusaka carerareksa yang semula memiliki tujuh cabang serta satu jalur atau taji runcing di sampingnya berubah menjadi sembilan cabang. Namanya pun diubah menjadi tombak pusaka agung buah nanirwana cakra langit. Dengan pusaka cakra langit inilah pada akhirnya Prabu Siliwangi dapat ditaklukan oleh Sunan Kalijaga, keduanya melakukan perang tanding sepanjang tujuh malam berturut-turut. Itulah cerita tentang pernikahan Sunan Kalijaga dan Nyiroro Kidul. Perlu digarisbawahi pusaka cakra langit dimusiumkan di keraton laut pantai selatan dan tidak nampak. Bisa jadi itu semua hanya cerita semata. Bagaimana menurut kalian sahabat cerita rakyat? Apakah kalian berpendapat guru Sunan Kalijaga adalah Sunan Bonang atau Sunan Gunung Jati? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Sekian pembahasan kali ini. Tim cerita rakyat pamit undur diri wassalamualaikum. Salam budaya salam lestari. Terima kasih telah menonton!